Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pramadika Samudera. Diduga akibat sopir mengantuk truk tangki pengangkut bahan kimia terguling di Jalan Raya Ciampea, Kertasari Bogor. Selain mengakibatkan sopir luka, bahan kimia yang dibawa tumpah menyebabkan warga gatal-gatal. Akibat bahan kimia yang tumpah, ikan di kolam milik warga yang tercemar juga mati. Truk bermuatan bahan kimia melaju dari arah Bogor menuju Luwiliang diduga akibat sopir mengantuk. Puluhan warga yang melintas mengalami luka bakar dan dibawa ke Rumah Sakit Karya Bakti. Truk serotop berkara-kara dibombor ke arah Ciapea. Diperkirakan saat najat, jalan akan najat, saat najat telat ngoper, jadi mundur. Mundur, kena tumpukan pasir, terus terbalik miring. Ini muatan apa sih ini Pak? Ini bahan kimia nih. Bahan kimia. Cuma saya belum jelas muatannya, cuma bahan kimia nih Pak. Satu orang korban luka ringan dibawa ke Rumah Sakit Karya Bakti.